Pada Sanisjara Kliwon Wuku Warige, umat Hindu merayakan derainan yang disebut Tumpek Warige. Hari ini merupakan peringatan turunnya kekuatan manifestasi Sang Hyang Widi dalam suabawunya sebagai Sang Hyang Sangkara untuk menganugerahkan kemakmuran dan kesuburan. Sang Hyang Sangkara adalah Dewa Tumbuhan yang berada di Buwana Agong maupun Buwana Alip. Banyak sebutan untuk Hari Suci Tumpek Warige mulai dari Tumpek Bubuh, Tumpek Pengatak atau Pengarah dan Tumpek Uduh tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Sebagai bentuk penghormatan untuk alam, pada hari yang jatuh setiap Sanisjara Kliwon, Wuku Warige tepatnya 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, umat Hindu membuat bubur sebagai salah satu sarana persembahan. Namun persembahan ini bukanlah sebagai bentuk pemujaan kepada tumbuhan tetapi sebagai bentuk penghargaan. Ada empat bubur yang mesti dibuat dalam perayaan ini, yakni bubur putih merupakan simbol umbi-umbian, bubur abang merupakan simbol rerumputan, padi dan jagung, kemudian bubur hijau merupakan simbol pepohonan yang berbuah dan dipetik, serta bubur kuning merupakan pepohonan yang berbuah melalui proses batangan. Menurut salah satu sumber Bali Ekspres bernama Jro Mangkudalang Inyoman Sudante saat diwawancarai Senin 2017 silam, selain membuat empat bubur, ada pantun khusus yang diucapkan untuk pepohonan saat diaturkan sesaji. Pantun yang diucapkan sambil mengelus batang pohon itu berbunyi, Di dalam pantun tersebut terdapat kata ngat dalam bahasa Bali yang artinya berbuah lebat. Jadi, kata Jro Mangkudalang Sudante, pantun tersebut memiliki harapan agar tumbuhan berbuah lebat karena akan digunakan untuk hari suci galungan. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap tumbuhan, pada hari tumpek warige umat Hindu pantang untuk menebang atau memetik buah. Jika hal itu dilakukan, diyakini tumbuhan tersebut tidak berbuah. Ada yang layu sebelum kembang, ada yang rontok sebelum sempat matang. Terima kasih telah menonton!